Sidang perkara peredaran gula tanpa label SNI dengan terdakwa seorang pengusaha gula, Syafiriyandi Sutanto, kembali digelar di Panggadilan Negeri Padang, Selasa Pagi. Persidangan kasus gula di Sumatera Barat ini diketuai oleh Amin Ismanto dengan hakim anggota Sutejo dan Sri Hartati. Persidangan yang dihadiri oleh tiga jaksa penuntut umum, rencananya memberi keterangan dan mengajukan permintaan penundaan sidang tersebut kepada Majelis Hakim. Ujang Suriana, anggota jaksa penuntut umum, mengungkapkan saat ini terdakwa Syafiriyandi Sutanto menjadi tersangka oleh KPK dalam operasi tangkap tangan kasus penyuapan kepada Ketua DPDRI, Irman Gusman, beberapa waktu lalu. Saat ini JPU sudah berkoordinasi ke berang KPK untuk menghadirkan terdakwa di persidangan, akan tetapi hingga kini masih belum ada jawaban dari KPK. Jadwal hari ini, recananya kita periksa saksi yang meringankan, saksi adecat yang dihadirkan oleh terdakwa. Tapi sampai sekarang terdakwanya juga belum bisa hadir. Kita sudah, kami minta waktu pada Majelis untuk menghadirkan terdakwa dalam waktu satu minggu, hari selasa depan, selasa tanggal 4 Oktober. Ya mudah-mudahan bisa hadir, yang bersambutan. Pak Boleh, koordinasi dengan KPK sudah sampai mana? Silahkan coba konfirmasi soal itu ke bidang ini aja ya, ke penggum aja ya. Soal teknis yang itu, ke penggum aja. Tapi kami tetap akan berkoordinasi dengan KPK untuk menghadirkan terdakwa ini. Persidangan kasus peredaran gula tanpa label SNI ini nantinya akan kembali digelar 4 Oktober mendatang.